Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ungkit dan ini adalah Kuko, sahabat kecilku yang lucu. Yuhi, yuhi, dan itu adalah Kuki, teman bermain saya yang suka membantu. Hai, hari ini kami sedang bermain dan belajar di taman bersama teman-teman saya. Saatnya kita bersenang-senang sekarang. Kota Coklat Aku kota boneka. Semua terbuat dari kain yang halus dan nyaman. Bagaimana dengan kamu, Ungkit? Kalau punya aku adalah kota robot. Semuanya serba canggih dengan fasilitas modern. Bagaimana untuk menambah ide kita, kita cari tahu fasilitas di negeri tetangga yang tidak ada di negeri kita? Idemu boleh juga. Ayo kita lihat di internet. Kita jadi dapat banyak masukan dari melihat perkembangan negeri tetangga. Ayo kita lihat bersama. Wow, keren sekali ini. Kau sebut apa ini? Ini adalah monorail, kereta api dengan kecepatan tinggi. Lihat, ini ada jalan tol bertingkat. Tinggi sekali. Coba ada berapa tingkat ya ini? Iya, tinggi sekali. Ayo teman-teman, kita hitung jumlah jalur pada jalan tol ini. Ayo kita berhitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hulala, kita bisa. Benar sekali. Ada lima jalur jalan tol. Pasti akan sangat menyenangkan kalau negeri kita juga punya fasilitas itu ya. Iya, kita bisa berpergian ke lain kota lebih cepat. Jadi kita bisa menghemat waktu dan tenaga juga. Kenapa ya negeri kita belum bisa seperti itu? Ayo kita bertanya pada Paman mengenai hal ini. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi semua. Wah, dari mana ini? Kami dari rumah Ungkit, mengerjakan poster. Tugas dari sekolah mengenai negeri impian. Lalu, kami melihat banyak fasilitas yang negeri tetangga punya, tetapi kita tidak punya. Iya, Paman. Apa mungkin ya negeri kita mempunyai fasilitas modern seperti itu? Kebetulan sekali, negeri kita baru saja menyelesaikan beberapa pembangunan. Apa kalian ingat tentang persediaan wortel untuk pembangunan negeri kita? Ingat, Paman. Yang kita dapat dari belanja kita ya. Benar, kita dapat salah satunya dari pajak belanja. Nah, sudah dipergunakan untuk pembangunan sekolah, jembatan, dan pasar. Jadi, kita bisa pakai untuk keperluan negeri yang canggih dan modern juga ya? Nah, untuk ini diperlukan persediaan wortel yang banyak sekali. Apakah persediaan wortel negara kita tidak cukup? Kebutuhan negara kita masih banyak, dan kita memerlukan wortel tambahan untuk mempercepat pembangunan. Jadi, berkarung-karung wortel masih belum cukup kah? Sebentar, akan Paman jelaskan ya. Jadi begini, bahwa tidak hanya jumlah wortel yang banyak, tetapi juga dibutuhkan beberapa wortel emas yang tidak dimiliki oleh negeri ini. Ulala, wortel emas, apa itu? Bagaimana cara kita mendapatkan tambahan banyak wortel dan juga wortel emas? Wortel emas bisa kita dapat dari negeri tetangga, dan pemimpin negeri telah melakukan langkah untuk bekerjasama dengan negeri tetangga. Bagaimana itu? Negeri kita bisa meminjam wortel emas dari negeri tetangga. Kebetulan sekali, karena Paman dan pemimpin telah berkunjung ke negeri tetangga untuk mencari wortel emas. Kami ingin menyampaikan bahwa negeri Nusantara ingin maju seperti negeri tetangga ini, dan kami membutuhkan wortel emas. Nah, saya juga ingin negeri Nusantara maju, dan kami berkenan untuk membuat sebuah kerjasama. Wah, 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 kami sangat berterima kasih atas sambutan ini. Kami mau meminjamkan persediaan wortel emas, tetapi kami harus menghitung persediaan kami dulu. Ayo kita hitung bersama. Wortel emas disimpan di tiga tempat, dan masing-masing tempat memiliki sepuluh wortel. Berapa total wortel emas yang dimiliki negeri kami? Ayo kita hitung. Sepuluh ditambah sepuluh ditambah sepuluh. Ya, benar. Ada tiga puluh wortel emas. Hulala, kita bisa. Jadi, kami berencana meminjam sepuluh wortel emas. Baik, kami bisa meminjamkan sepuluh wortel emas. Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaannya. Kami akan mengembalikan wortel emas ini. Menyenangkan sekali perjalanan itu. Dan yang terpenting, kita berhasil menjalin kerjasama dengan negeri tetangga. Akhirnya, kita memiliki wortel emas untuk pembangunan yang lebih canggih. Apa saja yang sudah dibangun dengan wortel emas? Pertanyaan yang bagus. Ayo kita berkendara sambil melihat pembangunan tersebut. Ayo, ayo, ayo. Lihat, itu adalah pembangunan hasil dari wortel emas. Ada kereta api bawah tanah. Jalan tol bertingkat. Dan gedung pencakar langit. Hulala, bagus sekali. Dan canggih pastinya. Iya, ternyata kita sudah memiliki fasilitas modern ya. Demi kemajuan bersama, memang diperlukan kerjasama ya. Kita perlu bekerjasama untuk bisa membangun lebih cepat dan selalu ingat bahwa harus menjalin hubungan yang baik dengan negeri tetangga. Demi kepercayaan bersama, kita harus menepati janji. Benar, negeri kita harus mengembalikan wortel emasnya. Wah, sudah hebat semua ya. Mengerti tanggung jawab kita apabila meminjam. Ayo, kita bekerjasama demi hasil terbaik tugas poster kita. Benar juga. Ayo. Ungkit, apa aku boleh pinjam kau punya gunting? Ini guntingnya, Kuko. Jangan lupa dikembalikan ya kalau sudah selesai. Baik, Ungkit. Terima kasih ya. Sama-sama. Halo semua. Ayo kita bersiap-siap. Kuko, apakah kau sudah mengembalikan guntingku? Kuko, apakah kamu lupa janjimu untuk mengembalikan guntingnya? Maafkan aku, Ungkit. Beta lupa mengembalikannya. Ini guntingmu. Lain kali tidak akan begitu lagi. Terima kasih ya. Iya, Kuko. Sama-sama ya. Ada apa ini? Kok masih ribut sendiri? Itu, Paman. Kita lupa mengembalikan gunting Ungkit yang beta pinjam. Lain kali, jangan begitu ya. Nanti kamu bisa kehilangan kepercayaan kalau tidak bisa menepati janjimu. Kita harus menepati janji kita dan bertanggung jawab atas barang yang kita pinjam. Seperti negari kita yang berjanji akan mengembalikan wortel emas yang telah dipinjam dari negari tetangga. Betul sekali. Kita harus bisa bertanggung jawab atas ucapan kita. Sekarang kalian jelaskan negeri impian kalian ya. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih teman-teman. Telah mengikuti petualangan kita hari ini. Di petualangan pertama, kita tahu tentang belanja. Di mana negara akan membeli atau memperbaiki fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Lalu di petualangan kedua, kita jadi tahu tentang pajak negara. Alasan kenapa kita harus membayar pajak yang akhirnya digunakan untuk fasilitas umum juga. Dan di petualangan ketiga ini, kita sekarang jadi tahu mengenai alasan kenapa negeri kita berhutang ke negeri tetangga. Berhutang adalah meminjam dari negeri lain yang harus kita kembalikan. Dan yang terpenting itu semua demi pembangunan bersama. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari dari semua video kami? Sekarang coba kalian menjawab pertanyaan berikut. Apa tugas untuk tiga sekawan? Apakah kalian juga punya negeri impian? Jelaskan. Mengapa negara berhutang? Apa yang bisa kamu bantu untuk negara? Jika kita meminjam, apa yang harus kita lakukan?